Ketika kita sedang menuju kebahagiaan yang hakiki, ada sebuah kemuliaan besar yang tak tersentuh oleh godaan dunia. Sebuah ketakbutuhan sejati yang membebaskan hati dari belenggu hasrat fana. Inilah pintu menuju kepasrahan sepenuhnya kepadanya, yang dengan kemuliaan agungnya akan mengantarkan kita pada ketakwaan yang sempurna dan penyerahan diri yang tegar. Hati yang tak berlebihan pada dunia akan mencapai kerajaan besar bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam kedamaian batin yang mendalam. Tempat segala kekhawatiran luluh dan rasa syukur membuncah. Ketika manusia mampu melewati pintu ini, ia tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga sebuah kedekatan yang utuh dengan sang pencipta. Melepaskan segala kepentingan pribadi demi memeluka arifan ilahi yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat haura yang dirahmati Allah Jika video ini lewat diberadamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, duangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat bijak penuh hikmah dari Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sepuluh jalan menuju pintu kasih sayang dan ketakutan. Dalam perjalanan hidup seorang salik, seorang yang mengabdikan diri dalam pencarian dan pemurnian batin, ada sepuluh sifat mulia yang menjadi tanda kematangan dan keteguhan hati dalam mendekatkan diri kepada sang pencipta. Sifat-sifat ini bukan hanya sekedar prinsip semata, melainkan pancaran dari kesungguhan hati yang menginginkan perjumpaan dengan Allah SWT. Setiap sifat akan mengajarkan kita tentang kearifan, ketulusan, serta ketundukan dalam mengikuti jalan yang lurus. Sahabatku, mari kita telusuri sepuluh sifat yang melukiskan kemuliaan perjalanan spiritual seorang salik. Yang pertama adalah, tidak bersumpah dengan nama Allah baik dalam kebenaran maupun kebohongan. Seorang salik sejati tidak bersumpah atas nama Allah terlepas dari benar atau tidaknya ucapannya dan tidak pula dalam keadaan sengaja atau tidak disengaja. Hal ini karena bersumpah atas nama Allah adalah tindakan yang berat dan suci. Apabila seorang salik membiasakan diri menahan lidahnya dari bersumpah, maka ia menjaga hatinya dari kecerobohan. Dalam sikap ini tersembunyi sebuah rahmat yang besar. Allah SWT dengan kelembutannya akan membuka pintu cahayanya bagi hamba yang menjaga kesucian hatinya. Cahaya yang menyinari membuat hatinya jernih, meluaskan kemahamannya dan memperkokoh kesabarannya. Seiring waktu, kehatian-hatian ini memuliakannya di mata tetangga dan sahabat. Ketika orang lain mengetahui sikap luhur yang ia pegang teguh, mereka pun akan menghormatinya. Ketika orang lain memandangnya, mereka akan menemukan keheningan dan wibawa yang melahir dari ketaatan sejati. Yang kedua, menghindari ucapan yang tidak benar, baik itu serius maupun bercanda. Sifat kedua bagi seorang salik adalah menghindari ucapan yang tak benar, baik ketika serius ataupun sekedar bercanda. Ketika seseorang melatih lidahnya untuk selalu berkata benar, Allah akan menyingkapkan kejernihan dalam hatinya dan pengetahuan dalam dirinya. Hatinya menjadi tempat yang bersinar dan Allah menjauhkannya dari segala kepalsuan. Jika suatu saat ia mendengar kepalsuan dari orang lain, maka ia akan merasakan sebagai noda. Sesuatu yang jauh dari kebersihan batinnya. Allah memberikan pahala bagi orang yang memohon petunjuknya agar dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar. Dengan demikian, menghindari perkataan yang tak benar adalah langkah awal dalam mencapai kebeningan batin dan menjaga hati dari hal-hal yang memalingkan diri dari Allah. Kemudian yang ketiga, menepati janji dengan tulus. Dalam hati seorang salik yang sejati, janji adalah amanah. Mengingkari janji adalah sebuah kepalsuan yang akan menodai jiwa dan mengotori hatinya. Oleh sebab itu, menepati janji bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan suatu kekuatan yang menancap dalam hatinya. Orang yang selalu menjaga janjinya akan dijauhkan dari celak dan kerendahan. Menepati janji bukan hanya mendatangkan penghargaan dari manusia, namun juga dari Allah yang maha mengetahui. Janji yang terpenuhi dengan tulus akan membuka pintu kemurahan dan rahmat Allah. Ia menjadi sosok yang dicintai oleh para sidik, orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran, dan akan dimuliakan oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dengan menepati janji, seorang salik meneguhkan hatinya dalam kebenaran, dan menjaga martabatnya sebagai hamba Allah yang jujur dan berintegritas. Yang keempat, tidak mengutuk mahluk apapun sekalipun yang terendah. Tanda keempat yang menguatkan jalan seorang salik adalah, tidak mengutuk atau merusak mahluk apapun, bahkan sekecil atom. Sikap ini melambangkan kelebutan hati, kasih sayang, serta penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Seseorang yang tidak pernah melukai mahluk ciptaannya dengan kata-kata ataupun perbuatan, akan mendapatkan lindungan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Sikap ini menjadikan seorang salik mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap mahluk, bahkan dalam mahluk yang terkecil sekalipun. Ia menyadari bahwa semuanya adalah tanda dan wujud kasih sayang Allah. Dengan menjaga ketulusan ini, seorang salik memperoleh husnul khatimah atau akhir yang baik di bawah naungan kasihnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukannya, melindunginya dari kehancuran, serta memberikannya kasih sayang dan kedekatan dengan sang pencipta. Yang kelima, tidak mendoakan keburukan bagi orang lain sekalipun ia tertindas. Sifat kelima adalah menahan diri dari mendoakan keburukan bagi siapapun, bahkan bagi orang yang telah menjaliminya. Hal ini adalah tanda hati yang penuh kesabaran dan jiwa yang lembut. Walaupun mengalami kezaliman, seorang salik tidak membiarkan amarahnya menguasai hatinya. Ia tahu bahwa Allah maha adil dan takdirnya adalah yang terbaik. Dengan bersabar atas cobaan yang menimpanya, ia mendapatkan tempat yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Semua orang yang mencintai kebenaran, baik yang jauh maupun yang dekat, akan mencintai dan menghargainya. Kelembutan ini akan membawanya lebih dekat dengan Allah SWT, sehingga ia menjadi hamba yang dicintai dan dirahmati. Yang keenam, menjauhi kemusyrikan, kekafiran, dan kemunafikan. Seorang salik juga memiliki tugas untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, kekafiran, dan kemunafikan. Sikap ini adalah wujud dari kesempurnaan dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjaga ketulusan iman. Seorang salik tidak akan mencampuri pengetahuan Allah, tidak pula meragukan ketetapannya. Ia menerima setiap ketetapan Allah dengan penuh kepasrahan. Karena ia tahu bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Dengan menjauhi keburukan ini, seorang salik membuka pintu kemuliaan dari Allah yang maha mulia. Allah menganugerahkan kasih sayangnya kepada hamba yang selalu berupaya mendekatkan diri pada kebenaran dan jauh dari kemaksiatan. Yang ketujuh, tidak memandang dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Seorang salik tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam pandangan dosa, baik dosa yang tampak secara lahiriah maupun yang tersembunyi di dalam hati. Ia menjaga semua anasir tubuhnya dari godaan dosa yang bisa mencemari ruh dan jiwanya. Ketika tubuh dan batin terhindar dari dosa, jiwa akan terbebas dari segala yang menghalangi cahaya ilahi masuk ke dalamnya. Hamba yang seperti ini tidak hanya menjaga kebersihan lahiriah, tetapi juga batinnya. Sehingga dosa-dosa yang mungkin menempel dalam bentuk pemikiran atau hawa nafsu tidak meracuni keikhlasannya. Allah SWT menjanjikan balasan bagi mereka yang mampu menjaga diri dari dosa, baik di dunia maupun di akhirat. Balasan ini hadir dalam bentuk ketenangan hati, kesehatan jiwa, dan kedamaian yang terpancar dari seluruh anggota tubuhnya. Semoga Allah SWT menganugerahkan daya dan kekuatan untuk menjauhkan kita dari hawa nafsu yang menguasai diri. Dengan mengendalikan dorongan ke duniawian, seorang salik mengikis ego, sehingga yang tersisa bisa hanyalah niat suci untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Yang kedelapan, tidak membebani orang lain baik dengan beban ringan maupun berat. Sifat kedelapan bagi seorang salik adalah tidak membebani orang lain baik dengan beban yang kecil ataupun beban yang besar. Sebaliknya, ia berusaha meringankan beban sesama baik diminta ataupun tidak. Hamba yang memiliki hati seperti ini akan menaruh perhatian pada mereka yang berada di sekitarnya, membantu meringankan beban mereka tanpa pamrih. Kehadirannya adalah cahaya bagi orang-orang di sekitarnya yang memberikan rasa aman, tenang, dan penuh kasih. Bukan hanya hamba-hamba Allah yang soleh yang memuliakan sikap ini, tetapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini. Salik yang meringankan beban orang lain mendekati pintu keikhlasan yang tertinggi. Ia yakin bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, tidak kepada manusia ataupun harta benda. Dengan demikian, seorang salik akan semakin terjauhkan dari keegoisan dan kedirian yang seringkali merusak hubungan manusia dengan Tuhannya. Ia menyadari bahwa menebar manfaat dan berbuat baik adalah jalan menuju kemuliaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, bersih dari segala harapan kepada manusia dan harta benda. Sifat kesembilan adalah kemampuan seorang salik untuk membersihkan hatinya dari segala bentuk harapan kepada manusia atau kepada harta duniawi. Ia tidak membiarkan keinginan duniawi menguasai hatinya dan tidak merasa terikat oleh kekayaan ataupun kekuasaan. Ini adalah sifat kemuliaan yang sesungguhnya di mana ia tidak lagi melihat nilai dirinya dalam hal-hal materi atau penilaian manusia. Hamba yang bersih dari segala harapan insan adalah orang yang telah menemukan kebahagiaan sejati dalam kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba telah mencapai keadaan ini, ia memasuki pintu segala pintu kepasrahan yang membuka hatinya untuk meraih ketakwaan. Ia berserah diri kepada Allah tanpa syarat, tanpa keraguan, dan tanpa tuntutan. Keadaannya menjadi kerajaan yang besar, sebuah kemuliaan yang agung, karena ia tidak lagi berharap kepada selain Allah. Sikap ini akan membawa dirinya menjadi lebih dekat kepada sang pencipta yang memberikan ketenangan sejati dan kesucian ruhani. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kesepuluh, rendah hati dihadapan Allah dan manusia. Rendah hati adalah sifat terakhir dari sepuluh sifat seorang salib. Sifat yang akan mengantarkan seseorang pada kemuliaan dan kesempurnaan dihadapan Allah dan manusia. Dalam rendah hati, seorang salib tidak melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan, ia memandang semua makhluk Allah dengan penuh hormat tanpa memandang status ataupun derajat mereka di dunia ini. Dalam hatinya selalu ada pengakuan bahwa mungkin orang lain lebih baik di mata Allah daripada dirinya. Bahwa semua makhluk memiliki keistimewaan tersendiri dihadapan sang pencipta. Seorang salib akan berkata dalam hatinya, mungkin orang ini lebih baik dariku dihadapan Allah. Mungkin Allah mencintainya lebih dari diriku. Ia melihat orang kecil dan berkata, Orang ini tak pernah menentang Allah sedangkan aku pernah menentangnya. Ia melihat orang yang lebih tua dan kemudian berfikir, Orang ini telah mengabdi lebih lama daripada aku. Mungkin kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Dan ketika melihat orang yang alim ia akan berkata dalam hatinya, Orang ini memiliki pengetahuan yang aku tidak punya. Ia memperoleh kebijaksanaan yang aku belum miliki. Bahkan seorang salib melihat orang yang jahil dengan rasa hormat. Karena ia berfikir, Orang ini berbuat kesalahan karena ketidaktahuannya. Sedangkan aku mengetahui tapi tetap melakukannya. bahkan kepada orang yang tidak beriman ia tidak memandang rendah. Dalam hatinya ia berdoa, Entahlah, mungkin orang ini akan mendapat petunjuk dan menjadi seorang muslim. Sedangkan aku tidak tahu akhir dari keimananku. Sikap rendah hati ini akan menciptakan pintu kasih sayang yang tak terhingga. Sehingga seorang salib bisa menjadi musuh bagi iblis karena telah memutuskan tali kesombongan dari hatinya. Ketika seorang hamba Allah telah mencapai keadaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari segala bencana, menjadikannya pilihannya dan mencintainya dengan kasih sayang yang sempurna. Pintu kebanggaan akan tertutup rapat dan kesombongan diri akan terputus. Tidak ada lagi keinginan untuk dipandang unggul. Tidak ada lagi kebanggaan atas dunia maupun agama. Hati seorang salib benar-benar bersih dari kepongahan, dari rasa benci, dan dari segala keinginan yang sia-sia. Dengan sifat-sifat ini, lidahnya tidak lagi menyebut dunia yang fana, tidak menebar celah ataupun memandang rendah orang lain. Ia tidak menegur seseorang dengan keburukan karena ia menyadari bahwa setiap hamba adalah ciptaan Allah yang memiliki hikmah tersendiri. Ia melihat semuanya sama di mata Allah. Bahkan setiap makhluk adalah cerminan dari kasih sayang dan kuasa Allah. Dengan demikian, ia menjaga juhudnya, memelihara kejuhudannya dari pengaruh duniawi dan benar-benar hidup sebagai seorang hamba Allah yang tulus. Melalui sepuluh sifat ini, seorang salik menemukan hakikat pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sosok yang penuh kasih, rendah hati, dan bersih dari segala keduniawian. Inilah jalan menuju ketakwaan sejati yang membawa seorang hamba semakin dekat dengan Tuhannya, menjadi perhiasan bagi dunia dan menggapai kebahagiaan abadi di akhirat. Setiap sifat ini mencerminkan kebeningan hati dan keteguhan iman yang menjadi dasar perjalanan spiritual seorang salik. Enam sifat mulia ini mengajarkan bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga hati, pikiran, dan perbuatannya. Keseluruhan sifat ini akan mengantarkan seorang salik pada makom yang lebih tinggi, yakni kedekatan yang sejati dengan sang pencipta. Dalam perjalanan ruhani, seorang salik diharapkan bisa mencerminkan keindahan ajaran Islam. Tidak hanya dalam perbuatan, tetapi juga dalam hati yang dipenuhi dengan cahaya iman, ketaatan, kesabaran, keikhlasan, dan pengabdian adalah fondasi utama yang membawa setiap manusia menuju makna hakiki kehidupannya, yakni mencintai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'aklam bis sahabu. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haurastudio di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.